Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله موعزة وشفاء وهدى لذوي الإيمان لا ريب فيه ولم يجعل له عوجا وأنزل له نورا ويقينا وتوفيقا لذوي الإيقان الصلاة والصلاة والأثمان الأكمالان على الشرق الأنبياء Sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعده bersyukur ke atas hadirat Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dari nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa diizinkan oleh Allah SWT sekali lagi beribadah kepadanya melayani Allah sepuas-puasnya di bulan Ramadhan ini mengerjakan ibadah sebanyak-banyaknya agar bisa menggapai ridah Allah SWT salat besertakan salam tak lupa juga kita kirimkan kepada jujongan kita Nabi Besar Muhammad SAW manusia yang dimuliakan oleh Allah yang maha agung manusia yang diagungkan oleh Allah yang maha mulia Ashraful Anbiya Sayyidina Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin pemirsa Mandua TV yang dirahmati Allah SWT perkenalkan nama saya Ahmad Syauqi saya bersekolah di Madrasa Aliyah Negeri 2 Kota Palu Allah SWT pernah berfirman di dalam suatu surah yaitu surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi yang artinya bulan Ramadhan yang Allah turunkan kepada manusia dimana di dalam bulan Ramadhan itu Allah turunkan di dalamnya Al-Quran dimana Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi manusia sebagai penjelasan-penjelasan dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil surah Al-Baqarah ayat 185 pemirsa Mandua TV yang dirahmati Allah SWT dalam ayat ini Allah SWT ingin memberikan isyarat kepada kita ingin menganjurkan kepada kita bahawa dengan adanya Al-Quran yang kita baca kita bisa menjadi mulia mengapa saya berkata demikian segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti Allah muliakan sebagai contoh malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah SWT sebagai pembawa wahyu berupa Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Allah muliakan dia menjadi malaikat yang paling mulia diantara malaikat yang lainnya menjadi pemimpin para malaikat bulan Ramadhan yang dimana bulan Ramadhan ini sudah kita masuki menjadi bulan yang mulia diantara bulan-bulan lainnya mengapa? karena bulan Ramadhan merupakan bulan yang dimana diturunkan Al-Quran di dalamnya Nabi Muhammad SAW menjadi malaikat yang Allah muliakan Asyraful Anbiya wal Mursalin mengapa? karena Nabi Muhammad SAW menurunkan kitab mendapatkan kitab Al-Quran Al-Karim yang diturunkan dari Allah SWT malam Lailatul Qadar merupakan malam yang dimuliakan oleh Allah SWT mengapa? karena diturunkan Al-Quran di dalamnya bisa kita buktikan di dalam surah Al-Qadar ayat 1 sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di dalam bulan Lailatul Qadar dimana keutamaan bulan Ramadhan ini dan keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini dijelaskan lagi di dalam surah Al-Qadar ayat ketiganya Lailatul Qadar khairun min alfi syahr malam Lailatul Qadar dimana malam yang dimuliakan di dalamnya setiap amalan ibadah Allah mudahkan Allah limpahkan Allah lipat gandakan menjadi seribu bulan satu malam kita beribadah di malam Lailatul Qadar sebanyak seribu bulan lah kita beribadah di dalamnya itu karena kenapa? karena adanya kemuliaan dari Al-Quran yang Allah turunkan kepada umat manusia ini terus setelah kita mengetahui keutamaan dari Al-Quran ini apa yang bisa kita lakukan? apa yang bisa kita perbuat? terhadap Al-Quran tersebut? ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua umat Islam pemirsa manduatif yang dirahmati Allah SWT dalam sebuah hadis ruwayat Imam Al-Bazar dan Ba'al-Bayhaqi Rasulullah SAW bersabda hadis ini yang akan menjadi topik utama ceramah saya pada kesempatan yang penuh barakah ini yang pertama bareng siapa membaca Al-Quran dalam hadis ini yang kita bisa ambil pertama adalah pelajaran yang bagi kita yang pertama adalah menanamkan kegemaran kita untuk membaca Al-Quran Al-Karim mengapa? di dalam Al-Quran Allah sediakan banyak jawaban seperti yang dikatakan oleh Sheikh Muhammad Hassan Al-Quran mali'un Al-Quran itu penuh dengan jawaban apapun jawabannya apapun pertanyaannya yang dipertanyakan InsyaAllah Al-Quran menyediakan jawabannya kita pernah dapat dalam hadis juga hadis ruwayat At-Tirmizi Barang siapa yang membaca satu huruf dari Kitab Allah yaitu Al-Quran Al-Karim maka dia akan dilimpahkan Allah atasnya kebaikan satu kebaikan walhasanatu bi'asyri amsalihah dan satu kebaikan itu Allah akan lipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan dan aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf tetapi alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf hadis ruwayat At-Tirmizi dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa banyak betul yang Allah sediakan kebaikan bagi kita yang ingin membaca Al-Quran Al-Karim tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi kita apakah Quran sudah sering kita baca atau hanya menjadi pajangan kita di rumah sendiri kita harus tanyakan kepada diri sendiri apakah Quran sudah menjadi bacaan atau menjadi tontonan kita pajangan kita di rumah sendiri yang kedua memperhatikannya memperhatikan bacaan Al-Quran bukan sekedar membacanya terus kita perhatikan artinya tentu tidak kita pelajari kita maknai kita dalami ajaran Al-Quran tersebut apakah kita pedalami setelah kadar dengan artinya tentu tidak tentu kita harus pedalami dengan adanya tafsir menurut para ulama pendapat dan lain-lainnya pada dalam Al-Quran juga kita dapatkan maka bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui jika kamu belum tahu tentang suatu ilmu maksudnya apa? kita bertanya kepada para ulama kita begitu banyak ulama yang tersedia di kita di kota Palu ini ada banyak jenis-jenis ulama dari habaib dari syekh ya haji mbah dan lain sebagainya kita bisa jadikan mereka tempat bertanya kita tentang suatu ilmu di dalam Al-Quran yang ketiga yang terakhir menghalalkan yang halal mengharamkan yang haram di dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bareng siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya maka Allah akan memasukkannya dengan Al-Quran itu akan dibimbing dia menuju sunkanya Allah bareng siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya Al-Quran akan mendorong-dorong dia menuju kenarakannya Allah SWT dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran menjadikan Al-Quran sebagai imam adalah apabila kita menjadi makmum Al-Quran menjadi imam tentu Al-Quran yang menjadi komando dalam kehidupan kita ke barat kata Quran ke barat kita pergi jika ke timur kata Quran ke timur kita berangkat jika ke selatan kita berangkat jika selatan kata Quran selatanlah kita menuju jika ke utara kata Quran ke utaralah kita berangkat artinya apa? artinya menghalalkan yang halal adalah mengikuti setiap komando Al-Quran mengelaksanakan perintah Allah SWT melalui perintahnya di dalam Al-Quran Al-Karim kemudian hadis Rasulullah SAW dilanjutkan وَمَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَهُ سَقَّهُ إِلَا النَّرِ barang siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya artinya adalah Al-Quran tersebut akan mendorong-dorong dia ke dalam nerakannya Allah SWT Ibrah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah setiap perintah Allah SWT di dalam Al-Quran harus kita ikuti harus kita taati seperti yang dikatakan di awal jika Al-Quran mengatakan ke barat pergilah kita ke barat jika Al-Quran mengatakan ke utara pergilah kita ke utara jangan terbalik jika kita pergi ke timur Al-Quran padahal mengatakan ke barat jika Al-Quran mengatakan ke selatan ke utara kita pergi tentu itu salah dan terbalik jika kita ingin menjadi orang yang dirindui oleh surga yang dibimbing oleh Al-Quran menuju sukaranya Allah SWT ikuti, jalani taati perintah Allah SWT di dalam Al-Quran Al-Karim jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari ceramah saya adalah banyak-banyak membaca Al-Quran rajin-rajin kita membaca Al-Quran mumpung kita lagi di bulan Ramadhan mumpung kita di bulannya Allah SWT yang mulia ini perbanyak membaca Al-Quran rajin-rajinkan baca Al-Quran buat Al-Quran itu menjadi syafaat menjadi sahabat menjadi kawan teman kita di akhirat nanti bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga demikian ceramah yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa lebih dan kurangnya mohon dimaafkan saya hanyalah manusia biasa yang ingin juga mencari ilmu seperti anda-anda sekalian jangan lupa saksikan acara Lentera Hati di Bandua TV Palu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan merhaban ya Ramadan merhaban ya Ramadan Al-Karim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh